Jadi tadi gue menemukan sebuah postingan yang dibagikan di halaman Facebook Yaitu ini dia Penjualan Blu-ray anime Reda of Healer dalam satu minggu lebih menguntungkan dibandingkan penjualan anime Black Lover selama 3 tahun Aduh, kejam anjir Jadi BD Reda of Healer selama satu minggu lebih menguntungkan daripada 3 tahun Black Lover ya kan Ya gue tau memang Reda of Healer itu populer ya kan Tapi kenapa harus dibandingin sama Black Lover gitu Kasian si astanya Jadi memang penjualan Blu-ray Reda of Healer itu telah terjual sebanyak 3.015 unit Baru satu minggu Sedangkan buat Black Lover selama 3 tahun 170 episode Dengan total 5 volume hanya terjual 1.400 Kalau bicara BD berarti ini penjualan di Jepang ya Cuman ya gue tau memang Reda of Healer itu memang laris manis gitu Tapi kenapa harus disangkut pautin sama Black Lover coba Bukankah itu agak sedikit kejam ya kan Soalnya Black Lover itu agak dianaktirikan ya kan Di studionya sendiri itu grafisnya gak stabil Dan bahkan di komentarnya itu pada macem-macem ya Ada berbagai macam tanggapan dari para netizen atau wibu Indonesia Mengenai yang berkomentar di halaman tadi Bisa kalian simak nih Ada yang bilang bakal jadi bahan bullion atau bahan rusting di shonen posting Terus ada apa lagi tuh Lebih banyak pesangnya daripada fandom BC Ya komentarnya macam-macem sih Memang ya agak greget aja Soalnya ini memang fan-fansnya juga agak memancing keributan ya kan Terhadap fans Black Lover Karena memang Black Lover itu Mangannya bagus Mangannya serius Bisa dibilang salah satu top tier Tapi memang animenya kurang ya Bagusnya pas memang ada momen-momen bagus aja gitu Sementara itu sementara Red of Healer memang karena kontroversial jadinya Itu jadinya memang rame yang beli Ide penjualannya tinggi Cuman ya rasanya dibandingkan sama Black Lover kurang pas aja gitu Agak tertrigger sebagai fans Black Lover ya kan para fansnya Jadi gimana menurut kalian mengenai berita tersebut Silahkan tuliskan pendapat kalian di komentar deh Kalian lebih suka Black Lover atau lebih suka Red of Healer Silahkan tulis di komentar Dan sekian dulu Sampai ketemu di video lainnya Selamat menikmati